Halo teman-teman, welcome back with me, Mama Fraha, dan selamat datang di game horror singkat lagi, kali ini berjudul Entity Room. Game ini bercerita tentang kita akan menjadi seorang karyawan dari sebuah lab di bawah tanah, underground lab, atau bisa juga lab tersembunyi kali ya, underground itu pengertiannya. Dan tugas kita adalah memberi makan sesosok makhluk yang ada di lab tersebut, apakah yang akan kita beri makan, terus makhluk apa yang ada di sana guys? Oke lah my friend, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai. Jadul sekali, 1987-18 Februari, press any key. Oh, first day at the new section, ini adalah hari pertama kita bekerja di section yang baru katanya gitu. Semoga semuanya berjalan lancar. Oh, hello. Oh, this is the lab, tidak terlihat seperti lab ya. Can I, oh tidak bisa diinteraksi. Ini? Oh, nggak bisa guys. Oke, pintunya tidak bisa diinteraksi dan dia bilang have to use flashlight, tapi ini terang. Oh, mungkin nanti bakal ada kejadian mati lampu, maybe. Oke. Wow, what's that? Nggak guys, kita nggak kesitu ya, karena tidak ada tanda-tanda, apa namanya, interaksi. Kalau gitu kita langsung ke bawah lagi. Hmm, oh ada sebuah pintu yang terbuka, apakah kita kesana? Tapi sebelum kesana, aku mau kepo dulu, disini ada apa guys? Hanya sebuah rak-rak saja. Rak, 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 dan tidak ada apa-apanya. Ini ada kardus, tidak? Tidak bisa diapapain. What is this? Oh, tidak bisa diapapain ya teman-teman. Oke my friend, karena tidak ada yang bisa diinteraksi, Saya akan langsung kesini. Oh, apa itu coy? Weh, tertutup dong tiba-tiba. Weh, Anda mau menjebak saya disini kah? Hah? Oke my friend, ini ada sebuah pintu. Oh, apakah kita bekerja di sana? Sebentar, ini apa? Ini sebuah pintu juga, tapi pintunya sepertinya berbeda ya. Lihat ini, ada kayak puter-puterannya gitu, kayak kunci gitu, kayak pengaman. Oh, itu apa? What is that? Oh no, ini pelan. Eh, to pick up mob. What? Aku harus ngepel. Oke, taruh. Oke, oke, sebentar my friend. Mungkin kita akan mendapatkan petunjuk di ruangan ini. Kita masuk dulu kesini ya. Oh, 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 oh my god. Kalian dengar itu tadi, seperti ada yang mengetuk-ngetuk dari dalam sini. Apakah itu makhluknya? Apakah itu entity yang harus kita urus? Di dalam sini, guys? Oke, sebentar. Sebentar. Kita keliling-keliling dulu, kita runtur. Ada apa di sini? Tidak ada apa-apa. Hanya kasur, rak-rak kosong. Ini apa tuh? Oh, pakai itu HP. Jadul sekali. Ada meja, ada lemari, ada, tidak ada, tidak ada yang bisa dapatkan lagi. Kecuali ini, sepertinya. Oke, kita lihat komputer ada sebuah email. Oh, ada tiga email. Subjeknya salah, ada yang ada dua email doang ternyata. Oh, nama entity-nya atau nama makhluknya itu pokoknya makhluk ke-14 ya, teman-teman. Sangat berbahaya, katanya. Mari kita baca dulu ya. Bermata merah, terus abis itu kulitnya tidak merefleksikan cahaya. Hah, tembus pandang gitu. Doesn't kill prey before eating. Oh, dia tidak membunuh sebelum memakan. Berarti dia pas makan itu, makan sesuatu hidup-hidup. Mungkin nanti kita akan kasih dia hewan ya. Terus nanti makhluknya itu, apa namanya, makan hewannya itu hidup-hidup. Gak segala dibunuh dulu. Oke, baiklah. Insiden, total power value resulting E-014 escaping the room and killing the operator. Oh, no. Ini berbahaya sekali. Haruskah kita melakukan pekerjaan ini? Oke, disclaimer. By partaking in this operation, you agree that the entity research facility, also known as ERF, will not be held responsible for any form of physical harm. Oke, hmm, baiklah. Mungkin kalau sudah tidak ada pekerjaan lainnya yang bisa aku lakukan lagi di dunia ini, aku akan menerima pekerjaan ini. Karena ini adalah pekerjaan bertaruh nyawa sepertinya ya, teman-teman ya. Kalau ada pekerjaan lain, mendingan aku cari pekerjaan lain saja. Oke, my friend. Kita baca dulu email yang lain deh ya. Ada email satu lagi. Oh, Matt dari MAP. Onboarding. What is this? Halo, nama ku adalah Matt. Aku ditunjuk untuk mengurus pemindahanmu, gitu katanya ya. Pekerjaanmu sebenarnya sangat mudah. Makhluk itu perlu dikasih makan satu hari sekali. Exactly one prisoner? What? Hah? One prisoner? Satu orang kriminal yang dipenjara apa disebutnya? One prisoner tuh? Prisoner apa? Prisoner apa? Oh, iya. Prisoner tuh tahanan ya. Tahanan. Aku lupa, guys. I'm so sorry. Oke. Satu orang prisoner? Emang makhluk apa yang mau kita kasih makan, coy? Kita kasih makannya orang lagi pada bedah. Untuk melakukannya, kamu hanya perlu membuka pintu R1 in melalui komputer. Setelah makhluknya makan, kemudian akan ada respective room need to be cleaned. Oh, setelah makhluknya makan, ruangan yang bekas makan itu harus dibersihkan. Tinggal buka aja R1 out. Oh, melalui komputer. Kamu akan... Oh, kamu memerlukan perut yang kuat karena kamu memerlukannya. First throw the body part. Oke, deskripsi pekerjaan yang menyeramkan ya, teman-teman. Katanya, buang bagian-bagian tubuh jika ada yang tersisa. Oh my God. Wow. Wow. Ini pekerjaan yang tidak perlu dilakukan pun sudah terbayang ya. Masukkan ke dalam kontainer. Kemudian bersihkan sisa-sisa darahnya dengan pel. Oke, baiklah. CCTV. Oh, error. Tidak bisa guys. Kenapa error? Oh my God. Aku merasa kasihan sama orang ini. Orang ini nanti bakal dijadiin makanan kan? Ini udah mati belum? Atau dia tidur-tiduran aja ya? Seperti dia sudah pasrah ya, teman-teman. Oke, ada yang lagi duduk. Oke, baiklah. Ini apa? Operator room. Oh, ini hall. Operator room kita dong ya. Hall juga kenapa operator room sama hall gak bisa. Oke, baik. Dan apa? Udah nih kita kasih makan aja nih. Gini. R1 in. Kita buka gini. Wow. Apakah kalian mendengar itu guys? Ah. Aku mendengar tadi suara teriak. Sepertinya orangnya sudah dimakan. Tidak. Oke, berarti sekarang tadi ini kayaknya udah ketutup lagi pintunya dan sekarang kita buka air out gitu ya. Ya gak sih? Ya kan? Terus sekarang kita kesini. Halo. Makhluknya gak kabur. Buat kalian yang jijik tolong ini bisa di-skip aja sih guys. Takutnya kalian jijik gitu ya. Kita buang ya guys ya. Ini adalah sisa-sisa makanannya si siapa namanya? Si mahluk yang ada di balik pintu ini nih guys. Terus apa lagi? Oh ini ada. I don't know what is this. Ini bagian tubuh apa pula? Sudah tidak jelas ya. Berarti sekarang ngepel nih. Oh oke. Sekarang kita ngepel. Baiklah. Kenapa gelap coy ngepelnya coy. Oh. Oke mungkin di-skip aja ya. Biar tidak kelamaan ya. Oh langsung bersih teman-teman. Ini pintunya aman gak sih? Aku takut mahluk yang kabur terus memakan aku dah. Sudah ya? Oke. Terus sudah bersih. Sudah kubuang sisa-sisa makannya. Berarti sekarang aku tutup lagi pintunya. Begitukah? Kita masuk ke sini lagi. CCTV. Ya bukan CCTV. Maksud aku door. Ditutup nih R1A. Like that. Ada sebuah email baru guys. Mari kita buka. Oh dari Matt. Judulnya good job. Let's see. Hey kerja bagus. Kamu melakukannya sangat natural. Ada suara kucing aku guys. I'm so sorry. Oke. Have you checked the CCTV? Apakah kamu sudah mengecek CCTV-nya? Sekarang. 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 Sudah tersedia vision mode. Oh night vision bukan dari tadi juga bisa ya? Oke. Baiklah Rose. Oh ya BTW. Jika kamu bertanya-tanya. Ketika si entity. Si makhluknya itu sedang makan. Kenapa? Kenapa CCTV-nya offline? Karena kita tidak mau membuat operator merasa terganggu. Oh oke. Aku paham sekarang. Baiklah. Ngomong-ngomong. Kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini. Kamu bisa tidur. Jika kamu mau. Oh aku bisa tidur jika aku mau. Dan besok akan menjadi pekerjaan yang sama. Kasih makan makhluk tersebut. Bersihkan ruangannya. Dan ulangi lagi. Oke. Regards. Mad. All right. Kita bisa bobo dong sekarang. Sudah kosong berarti ya? Oh iya betul guys. Kosong berarti. Hmm. Room 3. Oh. Nah error. Sudahlah kalau begitu. Kita bobo aja yuk guys. Let's go. Kita bobo disini. Sleep. Hmm. Oh. Sepertinya sudah pagi lagi kah? Aku gak tau sehingga ini pagi atau malam. Soalnya gak keliatan ya. Di dalam ruangan ya teman-teman ya. And then what? Again. Kasih makan lagi. Oke baiklah. Oh ada sebuah email guys. Power failure. Oh my god. What do you mean? Selamat pagi. Mungkin kamu sudah melihat bahwa cahaya atau lampu tidak bekerja. Tidak usah khawatir. Ini adalah maintenance dasar atau pemeliharaan dasar dari kelistrikan generator kita. Oh oke baiklah. Ini cuma lampu. Kalau yang lain-lainnya masih bekerja dengan baik. Hmm. Gunakan saja. Apa flashlightmu atau sentermu gitu katanya ya. Hari ini akan menjadi hari yang sama seperti kemarin. Pencet. R2 in. Buka pintunya. Kemudian si siapa namanya makhluknya akan memakan prisoner tahanan di ruangan nomor 2. Dibilang gitu ya. Entity ingin sarapan. Jangan membuatnya menunggu. Oh oke. Pesan. Jangan lupa bersihkan ruangan setelahnya. Oke. Seperti kemarin ya. Berarti coba. Bisa gak sekarang aku mau lihat ini? Enggak guys. Gak bisa. Ini masih kosong dong. Oke. It's empty. Nomor 2 nih. Oke. Baiklah. Langsung saja kita buka door. Berarti gini ya. R2 in. Orang di nomor 2 sepertinya tidak ada perlawanan ya teman-teman. Dia kayaknya udah pasrah ya. Orang di CCTV aja kita lihat dia lagi bobo-boboan gitu. Oke. Berarti sekarang tinggal aku buka R2 out. And then aku kesana untuk membersihkan siasisa makanan. Tara. Wow. Ada, 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 ada apa? Kenapa anda ngetok-ngetok pintu seperti itu? Bukan ngetok sih. Salah ya. Gedor guys ya. Bukan ngetok ya. Tolong dong. Jangan nakutin saya dong. Ini pekerjaan yang menyeramkan ini loh. Ini apa lagi yang perlu aku bawa-bawa. Ada gak ada gak? Gak ada? Oh oke. Baiklah kalau gitu tinggal aku pel saja ya. Nanti kita pel. Ruangan Prisoner No. 2. Sudah beres? Oke. Kamu jangan macem-macem ya makhluk ya. Kamu sudah kenyangkan? Dah ya. Aku tutup lagi pintunya ya makhluk ya. Awas loh. Aku takut makhluknya kabur loh guys. Bisa gak sih makhluknya kabur sebentar. Tutup dulu. Oke baiklah sudah kita tutup. Dan ada sebuah email. Great work. Hey kerja bagus lagi ganteng. Dude gitu. You really are a natural. I know hearing those screams can have a negative effect on your... Oke. Mendengar teriakan-teriakan orang yang dimakan sama makhluk itu bisa mempengaruhi psikologi kita secara negatif kata dia. Tapi percayalah padaku. Orang-orang tersebut yang dikasih makan ke entity adalah... Scum itu apa ya my friend? Eh mungkin dia orang jahat gitu lah ya. Biarin aja. Jadi biarin aja dia dimakan gitu guys. Tuh kan. Mereka telah melakukan hal-hal yang di luar moral. Baiklah. Dan mereka seharusnya bahagia. Karena telah ikut berkontribusi untuk eksperimen ini. Karena gue tau dia itu berbahagia atau tidak. Oke. Oh. Kadang kita ngebercandain mereka kalau mereka itu bakal dibilang... Oh. Donor organ? No. Jahat sekali ya si donor organ ke makhluk. Ya dimakan sama makhluk guys. Bukan dipakai. Oke baiklah. Anyway our research on entity 014 could lead to breakthrough not just for military but also medical purpose. Always keep that in mind when doing your work. You are done for the day. Oke berarti sekarang kita tinggal bobo lagi dong. Let's bobo lagi. Hmm. What is that? Wow. Wow. Itu tadi apa? Makhluknya keluarkan. Maksudnya apa itu maksudnya tadi coy? What? 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 Sebentar. Coba kita cek email dulu. Day 3. Sepertinya sekarang tidak terlalu menarik. Ya kan? Biasanya. Biasanya kamu sudah terbiasa dengan pekerjaan itu dan menjadi rutinitas yang sangat membosankan. Oh ya oke. BTW. Mungkin kamu sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Memberi makan makhluk. Membersihkan ruangan. Pup. Terus habis itu. Tidur dan lain-lain. Tidak ada yang aku cuma bercanda. Ini orang ngeselin yang ngirim email si Matt ini ya. Ini sangat penting untuk memiliki rasa humor. Untuk bekerja di dalam lingkungan seperti ini. Oke. Ya sih. Benar sih. Soalnya ini rada-rada serem gitu pekerjaannya ya. Oh ya. Besok ada kedatangan tahanan baru. Freshman. Wow. Jangan khawatir. Mereka semua ditutup kepalanya. Dan penjaga kita akan membawanya ke ruangan mereka. Jadi, buatlah ruangan tersebut bersih. Karena kami tidak mau membuat mereka menjadi tidak nyaman. Oke. Di entity room camera works again. Wow. Oke. Berarti aku sekarang sudah bisa buka. Ini. Oh. Oke. Aku melihat sesosok mata entity. Tapi setelah itu langsung error lagi ya. Menyebalkan sekali. And then. No, 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 no. I mean. Ini sudah kosong. Kita kasih makan yang ketiga ini kah? Oke. Berarti gini dong. Itu. Dah. Oke. Sudah. Aku sudah mendengar pintunya tertutup lagi. Menyeramkan sekali. Aku tidak tahu organ apa yang aku bawa ini, guys. Ini adalah pekerjaan yang memerlukan mental yang sangat kuat ya, teman-teman. Kalau tidak kuat mental ini sangat berpengaruh sekali pada psikologis. Masa I yang membawa potongan-potongan badan orang begini? Ini juga apa? I don't understand. Oke. Kita pel sekarang. I should remove the body. Oh. Masih ada satu lagi. Banyak banget loh sisanya loh. Padahal sebelumnya dia makan gak banyak sisa. Mana ini? Oke, baiklah. Ini adalah potongan badan yang paling menyeramkan dari tadi yang aku pungut ya, teman-teman. Oke, ini kita ambil pelannya. Kenapa seram sekali, coy. Oke, kita pel dulu ya, teman-teman ya. Sudah? Baiklah. Sudah dipel. Lalu kita taruh lagi. Oke, sudah ditaruh. Kemudian kita kembali lagi ke ruangan kontrol. Kita tutup ya pintunya ya. Kita tutup pintunya. Oke, sudah ditutup. Lalu sekarang kita bobo dong. Sudah beres kan pekerjaannya kan? Oh, berarti makanannya abis ya? Kan ada tiga prisoner, ada tiga tahanan. Satu, dua, tiga. Dan besok katanya, nah ya nih hari ini, harusnya udah datang dong para pengawal, ya kan? Oke. Dan email. Apa nih? Read this. They want to get rid of you, get. Gak, tidak. Oh my God. Oh my God. Wow. Ini adalah game yang bad ending ya. Jangan-jangan yang mana sejak awal tuh kita direncanakan untuk menjadi santapan manusia keempat. Mungkin saja kita itu disuruh tutup mulut. Jadi kita itu harus di, harus di, apa namanya, dijadikan makanan gitu guys. Biar kita tidak, tidak itu ya, tidak bocor ya. Ini soalnya berbahaya juga guys. Apa namanya percobaannya ya. Masa memberi makan makhluk pakai manusia tidak etis sekali. Hmm. Jadi, sebenarnya apakah kita ini emang, emang, sengaja dari awal mau dijadikan makanan? Atau memang si, si si apa, prisoner yang mau datang lagi nih, yang mau direveal memang gak datang ya guys ya? Hmm, I don't know. Menurut kalian gimana game ini? Menurut aku, lumayan seru ya guys ya. Lumayan, apa namanya, memainkan psikologi seorang. Karena membutuhkan mental yang kuat juga ya untuk membersihkan hal-hal yang kayak tadi tuh loh. Oke lah my friend, kalau begitu. Selesai sudah game Entity Room dari aku. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you in next video. Bye-bye. 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 Terima kasih.